Terima kasih. ...untuk melakukan reform besar-besaran dan waktu itu masih banyak yang turun ke jalan, bahkan beberapa menjadi korban. Nah, waktu itu tidak ada komando, waktu itu spontan, karena memang pada masa itu organisasi ekstra universitas itu masih diperbolehkan. Ya, ada HMI untuk masyarakat Islam, kemudian ada GMNI, PMKRI, nah dari PKI itu ada namanya CGMI. Ya, kita bertentangan pendapat dengan mereka, terus terjadi perdebatan, demo antara dua kubu ini, sampai yang terjadilah di 30 PKI, dan setelah itu terjadilah gerakan-gerakan mahasiswa. Saya juga, waktu malari tahun 1974, ikut memantau, ikut bersama-sama dengan saudara Hariman Sirgar, dengan saudara Ciel, bahkan waktu itu saya menjadi saksi at the charge, meringankan untuk saudara Ciel. Nah, mahasiswa turun ke jalan dengan spontan, dan ini saya mengamati bahwa semangat seperti itu seperti redup di UI, tidak hanya di UI, di seluruh Indonesia. Ya, keperluan mahasiswa terhadap benar-benar sosial, membutuhkan sosial kontrol, itu menjadi meredup. Saya kira kalau ini berlanjut, ya maka negara ini mengalami kerugian besar, karena dari dulu secara historis, mahasiswa adalah satu elemen untuk melakukan kontrol terhadap penyipangan-penyipangan terjadi di negara ini, baik oleh legislatif, eksekutif, dan semua pihak. Nah, saya kira memang inilah satu ironi, ya yang harus kita bangun kembali, dan sayang sekali bahwa memang tidak ada kurikulum semacam ini di kampus, ya kalau dulu kita belajar dari organisasi ekstra, dari saya katakan tadi, dari GMNI, dari HMI, PMKRI, GMKI, dan sebagainya. Dan, kalaupun itu tidak ada sekarang di kampus, kepada para mahasiswa saya menyarankan, buatlah kelompok-kelompok mendiskusikan situasi terkini yang dari bangsa, dan coba dipikirkan solusi-solusinya, dan lakukanlah advokasi, ya kalau perlu gerakan-gerakan yang tertib, ya untuk meluruskan yang bekok di negara ini. Terima kasih.